Yah, dia terus bersosialisasi dengan boss distributor dan juga klub alkohol. Tampaknya dari Wonhee Eyelid yang baru-baru ini dilarikan ke rumah sakit. Lantas apa yang terjadi dengan Wonhee? Hai semuanya, saya Syul Kim. Selamat datang kembali di channel Youtube saya. Yorobu, yang lagi nonton gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada dari teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik saja ya? Entah tidak karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys. Don't give up. Waiting. Alright, Syulibun. Di video kali ini, Mimin sudah menyiapkan rangkuman informasi terangka seputar dunia per-Kpopan yang sangseng banget nih untuk dilewatkan. Dan langsung aja yuk kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama, ada informasi dari Sengri yang diduga. Dicatat, dugaan. Oke, jadi ada dugaan bahwa dia itu katanya akan membuka sebuah klub malam baru, usai skandal berningsan. Lantas, bagaimanakah informasi selengkapnya? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Sengri kembali menjadi sorotan usai BBC menghadirkan dokumenter terhadap berningsan. Media berita itu telah mengungkapkan kalau ex-member Big Bang ini sudah melakukan berbagai perbuatan ilegal. Sengri itu digambarkan sebagai bos yang mengatur pergerakan para ide lain yang terlibat dalam skandal tersebut. Sengri sendiri sebelumnya dinyatakan bersalah atas tuduhan mengatur perdagangan S-Word. Dan gak cuma itu saja. Ada juga tuduhan perjudian terlarang dan beberapa tuduhan-tuduhan yang lain. Pada akhirnya ya, dia itu menerima hukuman penjara cuma selama satu setengah tahun. Yang mana hukumannya ini dinilai lebih ringan jika dibandingkan dengan hukuman yang diterima oleh Jong Joon Yeong dan juga Choi Jong Hun. Sengri sendiri itu telah bebas dari penjara sejak tanggal 9 Februari 2023. Dua hari lebih awal dari jadwal sebelumnya. Pada awalnya ya, dia itu dijadwalkan bebas pada tanggal 11 Februari 2023. Setelah pengadilan tinggi militer mengurangi hukuman penjaranya dari tiga tahun menjadi satu setengah tahun saja. Dan kabar terbaru mengenai Sengri, ada seorang warga Tiongkok nih guys yang memberikan bocoran kegiatan yang sedang dilakukan oleh Sengri usai bebas dari penjara. Dirinya diduga akan mendirikan sebuah klub malam baru, terlepas dari skandal yang dulunya membuat berningsan ditutup. Warga Tiongkok itu menuliskan, Orang ini gak mau pergi, temanku melihatnya di Creamfields Hong Kong. Eh by the way, untuk kebermasi, Creamfields Hong Kong ini merupakan sebuah festival musik yang diadakan pada bulan April. Baru-baru ini guys. Lanjut baca lagi statement dari warga Tiongkok ini ya. Aku juga mendengar dari seorang teman yang bekerja di klub malam. Kalau sekarang tinggal secara permanen nih di Hong Kong. Dan akan berbisnis di sini. Di sekitar Shimsa Shui, kawasan Shimsa Shui Timur. Dan Yorobun untuk netizen Tiongkok ini juga bahkan memposting tangkap pelayar obrolanya dengan temannya mengenai Sengri. Teman dari netizen ini menuliskan seperti ini. Yah, dia terus bersosialisasi dengan bos distributor dan juga klub alkohol. Tampaknya ada hubungan dengan bisnis. Alright teman-teman, jadi sepatutnya bagaimana informasi dari seorang netizen Tiongkok. Dan pada akhirnya, informasi dari netizen ini lantas menjadi pemberitaan media lokal. Mereka menuliskan berita bahwa Sengri kemungkinan besar sedang mempertimbangkan untuk mendirikan klub malam. Terutama mengingat pilihan lokasi bisnis dan juga bagaimana dugaan interaksinya. Sementara itu, untuk BBC dalam dokumenternya mengatakan kalau Sengri memang memiliki investasi yang tersebar di berbagai negara seperti Tiongkok, Taiwan, dan Jepang. Maka tidak mengherankan jika dia kemungkinan masih memiliki modal untuk bisa membuka klub malam baru. Sementara itu, pemerintah Hongkong sudah membantah tentang kependahan Sengri ke Hongkong. Mereka mengatakan bahwa pihaknya belum menerima lamaran apapun dari Sengri. Dalam statement yang dikeluarkan pada hari Kamis, juru bicara pemerintah mengatakan, sepengah dengan pemerintah media tentang mantan artis Korea yang bercana pindah Hongkong, juru bicara pemerintah HK SAR mengklarifikasi bahwa pemerintah HK SAR belum menerima permohonan visa apapun dari orang tersebut untuk skema penerimaan bakat apapun. Departemen pemerintah terkait akan, sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan, memainkan peran penjaga gerbang yang kuat ketika memproses permohonan skema penerimaan talenta untuk memastikan hanya lamaran orang-orang yang memenuhi syarat yang akan disetujui. Juru bicara juga menambahkan bahwa warga negara Korea dapat tinggal di Hongkong hingga 90 hari tanpa memerlukan visa. HKIP juga telah menghubungi pihak perwenang untuk menanyakan, apakah permohonan di bawah skema pendatang investasi baru telah diterima dari Sengri? Dan Yorubun, masih berbicara tentang Sengri ya? Baru-baru ini di Weibo muncul sebuah IOU yang mengklaim bahwa Sengri memiliki jutaan dolar. Eh, by the way, IOU apaan ya? For your information, IOU itu adalah pengakuan tertulis atas hutang yang dimiliki satu pihak kepada pihak lain. Nah, Yorubun, berdasarkan IOU yang baru-baru ini tersebar, disebutkan bahwa Sengri itu akan membayar mereka sebesar 350 juta Korea Won, bahkan juga disegel dengan stempel pribadinya. Dan isi perjanjiannya kurang lebih seperti ini. Yang pertama, saya akan membayar kepada ini dengan nominal 350 juta Korea Won. Terus yang kedua, mengenai jangka waktu dan cara pembayaran akan disepakati bersama setelah berdiskusi. Kemudian di pon yang ketiga, Namun, apabila ada hal-hal mengenai perjanjian ini yang bocor kepada pihak ketiga, maka perjanjian ini akan menjadi sia-sia. Tanggal 8 September 2019, ditanda tangani oleh I Seng Yun. By the way, I Seng Yun ini merupakan nama asli dari Sengri. Mengenai alasan kenapa mereka memilih untuk mengekalkan perjanjian tersebut, meskipun di poin ketiga tadi, ada klausul yang menjadikannya tidak berguna jika dibagikan. Nah, untuk orang yang mengunggah gambar itu menjelaskan bahwa Sengri telah menghindari pesan mereka sepanjang tahun, sehingga mengarah kepada tindakan mereka yang memutuskan untuk mempublikasikan perjanjian tersebut. Di sisi lain, mereka juga menyertakan bukti kenalannya dengan Sengri, menambahkan foto akun WeChat dan postingannya. Mereka juga menambahkan tangkap layar percakapan mereka dengannya, dan bahkan memberikan peringatan yang cukup. Namun sayang, hingga saat ini Sengri tetap tak bisa dihubungi. Dan dalam statementnya, mereka mengatakan seperti ini guys. Tuan Isengri menandatangan di perjanjian hutang pada tanggal 8 September tahun 2019. Namun masih belum nih, mengeneksi saya dan juga teman saya. Selama tahun-tahun, ketika ia berada di penjara dan wajib militer, dengan mempertimbangkan keadaan khusus, saya dan teman saya tidak menindaklanjuti pembayaran tersebut. Dikanakan kebaikan hati kami. Namun sudah setahun nih, sejak dia itu dibebaskan. Tapi, dia menghindari masalah ini dan tidak menanggapi di WeChat. Perjanjian hutang menyatakan, jika hal ini terungkap di media, perjanjian ini akan batal. Dan dikenakan Isengri punya status sebagai selebriti terkenal, kami memilih untuk percaya bahwa dia akan membayar kembali uang tersebut. Dan merasa bahwa yang terbaik adalah menyelesaikan masalah ini secara pribadi. Namun, berdasarkan bagaimana sikapnya yang tidak merespons, kami yakin dia tidak akan membalas budi kami. Atau dalam kata lain, tidak bayar hutang. Setelah berdiskusi dengan pengacara, kami pun memutuskan untuk mengungkapkan perjanjian hutang ini. Pengacara kami yakin, jika hal ini terungkap di media, perjanjian ini akan dibatalkan. Ada listilah yang tidak masuk akal dan juga tidak adil, serta tidak didukung oleh hukum. Mudah-mudahan Isengri akan menghubungi kami secara proaktif dan membayar kembali hutangnya secepatnya. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana setiap dari mereka ya. Jadi, mereka itu hanya pengen uangnya dikembaliin. Ayo dong bayar hutang. Itu poin dari surat tadi. Dan mereka sebenarnya tidak pengen ya, nge-posting-posting kayak gini guys. Karena kan ada perjanjian juga ya di poin ketiga tadi bahwa kalau diungkapkan ke pihak lain, maka batal. Namun, berdasarkan stepen dari pengacaranya, untuk poin ketiga ini itu tidak didukung secara hukum. So, that's why mereka pun mengungkapkannya kepada publik, sehingga Tuan Isengri itu bisa memberikan respon. Begitu, Yorobun. Alapun Tuan Isengri, sampai sekarang, itu belum memberikan tanggapan terhadap tuduhan bahwa dirinya belum membayar hutang. Dan Yorobun, sekarang kita akan move ke informasi yang berikutnya. Ini ada kabar yang kurang menyenangkan sih. Datanya dari Wonhee Aylid, yang baru-baru ini dilarikan ke rumah sakit. Assalamualaikum. Lantas, apa yang terjadi dengan Wonhee? Yorobun, baru-baru ini dikabarkan bahwa Wonhee telah mengalami kesehatan yang buruk. Saat ini, member Aylid tersebut telah dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan. Bliplab selaku agensi mengatakan bahwa Wonhee tidak akan ikut berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Kegiatan yang dimaksudkan adalah menghadiri festival di Universitas Hanam. Kurang lebih seperti inilah bagaimana statement dari agensi. Mari kita simak. Halo, kami ingin memberitahu Anda tentang jadwal Wonhee dari Aylid yang akan datang. Wonhee itu menerima perawatan medis pagi ini dikarenakan kelelahan fisik. Dapat digarisbawahi, kelelahan fisik. Akibatnya, dia itu tidak bisa menghadiri festival di Universitas Hanam hari ini tanggal 23 Mei, seperti yang sudah disarankan oleh para profesional medis. Untuk semua penggemar dan mahasiswa Universitas Hanam, kami mohon pengertiannya. Perusahaan kami menempatkan prioritas utama pada kesehatan artis kami, dan kami berdedikasi untuk menyesuaikan jadwal mereka. Kami berkomitmen untuk mendukung kesembuhan Wonhee, dan memastikan bahwa dia dapat kembali kepada penggemarnya dalam keadaan yang sehat. Terima kasih. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana statement dari agensi. Kesimpulannya adalah berdasarkan bagaimana saran dari profesional medis. Wonhee, jangan dulu dikasih beraktivitas. Dia harus menjalani perawatan dulu. Dan dari statement tadi, kita juga dapat tahu kenapa untuk Wonhee menerima perawatan medis. Hal itu dikarenakan dirinya mengalami kelelahan fisik. Dan kalau kita lihat-lihat jadwal dari Eilid selama beberapa belakang terakhir, itu emang bener-bener wadet banget. Ini kan mereka juga baru debut ya guys. Aktivitas promosi mereka juga, wah gak main-main cuy aktivitas promosinya. Yang dipromosiin juga bukan hanya satu lagu doang loh, bukan Magnetic doang loh. Tapi ada juga lagu yang Lucky Girl Syndrome, itu kan juga dipromosikan. Terus ada juga sih lagu-lagu lain yang juga dipromosikan kalau gak salah ya. Jadi bukan hanya dua lagu itu doang yang dipromosikan gitu. Dan aktivitas mereka ini bukan hanya di acara musik doang teman-teman, enggak. Tapi juga di berbagai kegiatan lainnya. Mulai dari menghadiri festival universitas, dan juga kegiatan di luar negeri. Kalau gak salah kemarin di Keikon Jepang deh. Yes, I think so. So you're wrong dengan bagaimana aktivitas mereka yang padat, mungkin inilah yang membuat Wonhee mengalami kelelahan fisik. Dan usah mendengarkan berita yang satu ini, berikut adalah beberapa komentar dari netizen Korea. Yang pertama ada yang komen kayak gini. Ini adalah anak kecil, aku kasihan padanya. Blip-lip dan hype, lindungi anakmu sendiri. Aigo ya, tolong tuntur sedikit komentar kebencian. Tidak, tapi mengapa ya mereka tidak mengeluarkan pernyataan apapun tentang menuntut para pemberi komentar kebencian? Sangat penyedihkan sih, orang-orang terlalu kejam. Sayang, sepertinya sedang mengalami masa sulit. Saya harap dia itu bisa mengatasi ini. Jangan sakit. Alright, jadi seperti itu adalah bagaimana komentar-komentar dari netizen Korea. Yang mana di komentar-komentar tadi kita dapat melihat ya, bagaimana para netizen yang menuntut hype agar memberikan perlindungan kepada para member Eilid, khususnya Wonhee, dari komentar-komentar kebencian yang mereka dapatkan. Ya, Yorobon, seperti yang sudah kalian ketahui juga ya, dan kayaknya ini bukan rahasia umum. Beberapa hari terakhir, Eilid itu memang mendapatkan banyak banget komentar kebencian. Ada beberapa hal, guys, yang membuat mereka dibombardir dengan komentar-komentar yang sangat-sangat parah ini. Mulai dari tentang bagaimana penampilan mereka, terus tudingan ini, tudingan itu, sampai tuduhan plagiarisme. Pokoknya banyak banget deh tuduhan dan juga komentar jahat yang diterima oleh Eilid selama beberapa belakangan terakhir. Bahkan beberapa waktu yang lalu, staff agensi juga dikritik ketika Wonhee terlihat melaporkan komentar-komentar kebencian. Banyak netizen yang mengecam para orang dewasa yang membuat para anak-anak menghadapi kebencian seperti itu. Mereka mengatakan bahwa sebagai orang dewasa, para staff lah yang seharusnya melaporkan komentar-komentar tersebut, bukannya member-member Eilid yang mostly masih minor. Dan guys, melihat bagaimana yang terjadi dengan Eilid, tidak mengherankan jika banyak netizen dan juga penggemar menuntut agensi agar melindungi mereka dan menuntut para pemberi komentar kebencian. Begitu. Well, kita doakan yang terbaik saja ya buat Wonhee. Semoga dapat segera sembuh. Get well soon. Anyway, informasi dari Wonhee tadi menutup jumpa kita untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di next video dengan informasi terbarunya. I'm Yusuke Mame dan aku juga mohon maaf ya guys jika ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi. Nanti langsung aja koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.